Kota si PT ya, kita samankan karena orang ada laskoran. Warga bungus Padang, Sumatera Barat ini tidak dapat berkutik saat polisi menangkapnya di sebuah warung di kawasan Koto Padang pada selasa malam. Tersangka merupakan salah satu target operasi polisi karena diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Benar saja, saat digeledah polisi temukan tujuh paket kecil sabu dan satu paket besar sabu siap edar. Selain itu, polisi juga temukan uang jutaan rupiah yang diduga hasil dari penjualan sabu. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang merasa resah terhadap maraknya peredaran narkoba di wilayah mereka. Bersama barang bukti, pelaku pun langsung dibawa ke Maposek Bungus untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku diancam Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika dengan hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Padang, Sumatera Barat, Jowabdin Nursia, RTV. Timbangan, Inbangan, 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 Jowabdin Nursia, RTV. Jowabdin Nursia, RTV. selamat menikmati